Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya yaitu Untung Berbagi Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial mengenai aplikasi Corel Draw, yaitu bagaimana cara membuat sebuah logo Adidas di aplikasi Corel Draw Disini saya menggunakan sebuah aplikasi Corel Draw dengan versi X4 Teman-teman bisa menggunakan versi yang di bawahnya seperti Corel Draw X3 ataupun versi yang di atasnya seperti Corel Draw X7 Sistem kinerjanya tetap sama teman-teman Oke, langsung saja kita buka aplikasi Corel Draw Disini saya sudah membuat sebuah logo Adidas kurang lebih nanti hasil yang ingin kita buat seperti ini teman-teman Oke, silahkan teman-teman membuat file project baru atau lembar kerja baru dengan cara klik menu file, kemudian pilih new Disini kebetulan saya sudah membuat lembar kerja baru atas nama Untung Berbagi Oke, langkah yang pertama Disini kita hanya membutuhkan sebuah objek namanya Retangle Tool yaitu teman-teman silahkan di klik di bagian option sini yaitu Retangle Tool atau bisa menekan fungsi keyboard F6 kita klik kemudian silahkan ditarik ataupun di drag di lembar kerja Retangle Tool tersebut misalnya ukurannya kurang lebih seperti ini teman-teman nanti sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman kemudian langkah selanjutnya objek yang pertama ini yaitu objek Retangle Tool kita ingin gandakan ataupun kita ingin duplikat dengan cara klik kanan kemudian pilih copy kemudian klik kanan pilih paste oke, otomatis objek tersebut sudah terduplikat atau tergandakan kemudian langkah selanjutnya teman-teman tinggal cukup menekan tombol tanda panah di keyboard keyboard teman-teman tekan saja fungsi tombol tanda panah ke kanan ya seperti ini oke ukurannya kurang lebih seperti ini kenapa tanda panah kita harus menekan karena agar objek tersebut saling sejajar teman-teman seperti itu teman-teman jika ingin menggunakan menggeser sebuah objek tersebut menggunakan mouse silahkan oke kemudian langkah selanjutnya objek kedua ini kita lakukan dengan cara yang pertama tadi yaitu duplikat ataupun gandakan klik kanan kemudian pilih copy kemudian klik kanan pilih paste oke kemudian geser dengan fungsi tanda panah pada keyboard kita oke kurang lebih seperti ini kemudian teman-teman perhatikan antara jarak per retangle tool ini jaraknya harus sama di bagian sisi tengah ini harus sama dengan posisi sisi kedua dan posisi ketiga seperti itu jadi jaraknya di tengah ini harus sama oke jika ukurannya sudah sama langkah selanjutnya teman-teman tinggal menggeser objek tersebut untuk naik ke atas jadi objek tersebut kita geser jadi teman-teman silahkan menekan fungsi tombol tanda panah pada keyboard saya hitung 1 2 3 4 5 6 jadi nanti yang sebelah kanan juga kita bisa melihat jaraknya berapa jadi 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 jadi otomatis ini ketinggiannya dari objek ke satu dan objek kedua ini kurang lebih 6 kali kita menekan tanda panah dan ini juga antara objek kedua dan ini objek ketiga otomatis kurang lebih 6 kali tanda panah terhitung kalau dari sejajarnya ini ada 12 kali kita menekan tanda panah jadi otomatis kesejajaran ini imbang antara objek ketiga objek kedua dan objek ke satu oke teman-teman langkah selanjutnya kita pemberian warna terlebih dahulu kita kasih warna hitam objek tersebut dengan cara klik di bagian option menu smart fill tool kita klik objeknya kita kasih warna hitam atau black kemudian objek kedua kita kasih warna hitam objek ketiga kita kasih warna hitam oke otomatis objek tersebut sudah diberi warna langkah selanjutnya teman-teman silahkan select all objek semua ini kemudian kita groupkan yang ini kita klik otomatis objek tersebut kalau kita tarik semuanya akan mengikuti seperti itu kemudian langkah selanjutnya kita ingin memutar ataupun memiringkan objek tersebut yaitu dengan cara teman-teman silahkan klik objek ini sekali kemudian kursornya dekatkan di bagian silang tenah ini warna putih ini teman-teman klik sekali oke otomatis akan tampil seperti ini tanda panah saling berlawanan teman-teman bisa menggunakan bagian tanda panah posisi kanan atas ataupun kiri atas ataupun kiri bawah ataupun kanan bawah saya mencontohkan di bagian posisi kanan atas untuk menggeserkan ke sebelah kiri saya geser saya klik saya geser miringkan oke jika kemiringannya kurang teman-teman silahkan dimiringkan kembali seperti ini oke kita lihat seperti contohnya jika kemiringannya sudah sesuai maka teman-teman langkah selanjutnya tinggal memotong objek tersebut kita hanya membutuhkan objek yaitu namanya retangle tool kembali kita klik kemudian kita drag setelah itu objek ini kita geser maaf objek ini kita geser kita klik kita geser seperti ini jika kurang besar kita perbesar lagi retangle toolnya oke kita geser ke atas lagi sedikit kurang lebih segini kita bisa menyelesaikan dengan contoh yang pertama jika kurang turun kita turunkan kembali geser oke jika sudah cukup langkah selanjutnya teman-teman klik pada retangle tool yang garis pertama ini yang ini kemudian tekan shift klik di bagian objek yang kedua yaitu yang retangle tool yang sudah ada 3 objek yang kita grupkan kita klik kemudian teman-teman silahkan pilih di bagian trim otomatis objek tersebut sudah terpotong langkah selanjutnya retangle tool yang garis kotak yang besar ini kita klik kita klik kanan delete hapus ya oke langkah selanjutnya kita tinggal membuat sebuah text yaitu penulisannya adidas seperti ini kita pilih di bagian option yaitu text tool kita klikkan kemudian kita ketikan sebuah kalimat namanya adidas kemudian kita select all boleh vertebal ataupun tidak oke kemudian langkah selanjutnya kita tinggal menjajarkan saja kita mendekatkan seperti ini oke sangat mudah sekali ya teman-teman otomatis logo adidasnya sudah selesai oke teman-teman jika ada pertanyaan dan saran untuk membangun channel Untung Berbagi tinggalkan komen di bawah jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru jika videonya bermanfaat silahkan di share di media sosial teman-teman terima kasih teman-teman Untung Berbagi salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman